Pengawas Kecamatan Kota Pariaman yang tidak memenuhi carat akan diganti melalui rekrutmen baru untuk pilkada yang akan datang. Hal tersebut disampaikan evaluasi kinerja pengawas kecamatan untuk persiapan pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak tahun 2024. Bawaslu Pariaman menyebut kategori penilaian terhadap evaluasi tersebut meliputi kinerja selama masa penugasan, kemampuan komunikasi di tengah masyarakat, serta kemampuan sosialisasi. Ketua Bawaslu Kota Pariaman Riswan mengatakan, untuk menghadapi pilkada 2024 pihaknya akan melakukan langkah awal dengan pembentukan Panuaslu Kecamatan dan melakukan evaluasi terhadap pengawas lama berdasarkan indikator yang telah ditentukan yang mengacu pada pedoman Bawaslu RI. Ia menyampaikan, dengan sejumlah kategori penilaian saat evaluasi, tidak menutup kemungkinan pengawas lama akan diganti, namun apabila Panuas Kecamatan terkait memiliki kinerja bagus yang sesuai indikator penilaian, maka mereka memiliki kesempatan menjadi Panuas Kecam Pilkada 2024. Dalam rangka untuk menghadapi persiapan pelaksanaan pembentukan 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 Kecamatan, Nah kita untuk penitapan nanti, kita melakukan evaluasi terlebih dahulu terhadap jajaran kita yang bertugas pada pemilu tahun 2024 untuk pembentukan Kecamatan. Jadwalnya adalah tanggal 26 dan tanggal 27 ini. Ada indikator yang telah kita ditentukan, ini mengacu kepada pedoman yang telah dikeluhkan oleh Bawaslu Republik Indonesia. Seandainya nanti dari hasil evaluasi Ada yang tidak memiliki Dari jajaran kita yang bertugas Selama pemilu tahun 2024, maka kita akan Membuka ruang nanti untuk kedaftar baru Jadi kita Tunggu hasil evaluasi nantinya Jadi hasil evaluasi ini nanti Akan kita umumkan di tanggal 2 Mei nanti Evaluasinya mungkin dalam bentuk Apanya ya? Ya ada beberapa indikator Yang telah disusun oleh bawah SMU RI Dan itu sudah Sedang kita laksanakan dalam proses evaluasi Salah satu indikatornya apa? Ya banyak indikator yang tertutupan Termasuk kinerja di beliau Termasuk bagaimana Menjalin pola komunikasi Di tengah masyarakat Bagaimana melakukan sosialisasi Dan banyak indikator yang terlibat Dalam proses disusun Dan itu akan kita tinjau nanti satu persatu Nanti dalam melakukan evaluasi Dari Kota Pariaman Dori Fedriwel Padang TV Dori Fedriwel Dori Fedriwel Dori Fedriwel Dori Fedriwel